Sejauh ini rencana pemilihan Kapolri baru memang secara teknis belum berembus. Namun secara politis pemilihan Kapolri baru bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Hal itu setidaknya karena dua hal pertama problem internal Polri yang kini jadi sasaran kritik publik dan berikutnya adalah jelang tahun politik Pilpres 2024. Terdapat dua nama yang kemungkinan menjadi dambaan publik untuk menjadi the next Kapolri mendatang. Mereka adalah Boy Rafli Amar dan Ahmad Dhafiri. Jika pemilihan Kapolri dilaksanakan dalam waktu dekat dari dua calon tersebut siapa kira-kira yang karir dan kekayaannya lebih menonjol kita mulai dari Komjen Boy Rafli Amar. Komjen Boy Rafli Amar saat ini berusia 57 tahun merupakan lulusan Akpol 1988. Usai pendidikan ia menyandang pangkat Inspektor II. Berbagai jabatan telah pernah ia duduki di antaranya Pamapta Polres Metro Jakpus Polda Metro, 1988. Kanit Ranmorsat Sersa Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya, 1989. Kanit Resintel Polsek Metro Gambir Polda Metro Jaya, 1990. Kasetaps Puskodal Ops Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya, 1992. Kasupnit Ranmorsat Sersa Polda Metro Jaya, 1993. Pama Polda Irja, 1997. Kapuskodal Ops Polres Sorong Polda Irja, 1997. Waka Polres Sorong Polda Irja, 1998. Kasatga Ops Puskodal Ops Polda Irja, 1999. PGS Koors Pripim Polda Irja, 2000. Pes Kabak Serse UM Dit Serse Polda Papua, 2001. Pamen Sespim Dediklat Polri, 2002. Kasat Patroli Dit Samapta Polda Metro Jaya, 2002. Kasat Patko Dit Samapta Polda Metro Jaya, 2002. Kasat V Ranmors Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, 2003. Waka Polres Metro Jakut Polda Metro Jaya, 2004. Kapolres Kepulauan Seribu Polda Metro Jaya, 2004. Kapolres Pasuruan Polwil Malang Polda Jaktim, 2006. Kanit Negosiasi Subden Penindak Densus 88, Anti Terror, 2007. Dir Reskrim Polda Maluku Utara, 2008. Kapolta Bes Padang Polda Sumatera Barat, 2008. Kabit Humas Polda Metro Jaya, 2009. Kabak Penum Ropen Mas Div Humas Polri, 2010. Karopen Mas Div Humas Polri, 2012. Kapolda Banten, 2014. Kadif Humas Polri, 2016. Kapolda Banten, 2016. Kapolda Papua, 2017. Wakalem Diklat Polri, 2018. Kepala BNPT 2020. Selanjutnya Komjen Ahmad Doviri, yang saat ini berusia 55 tahun. Dia adalah Perai Adi Makayasa yang meruapakan lulusan terbaik Akpol 1989. Karirnya di Kepolisian juga dilalui dengan menduduki beberapa jabatan penting di antaranya, Kanit Resintel Polsekta Tangerang Polda Metro Jaya, 1990. Kasubak Jabe Pamentil, bagian SDM Polri, 2005. Kapol Res Bandung, 2007. Wakapol Wiltabes Bandung, 2009. Kapol Tabes Yogyakarta, 2009. Kabak Kermadagri Robang Persede SDM Polri, 2010. Koors Pripim Polri, 2010. Analis Kebijakan Madya Bidang Binkar SSDM Polri, 2012. Waka Polda Diyue, 2013. Karo Binkar SSDM Polri, 2014. Kapolda Banten, 2016. Karosun Lukum Divkum Polri, 2016. Kapolda Diyue, 2016. Asisten Logistik Kapolri, 2, 2019. Kapolda Jawa Barat, 2020. Kabaintelkam Polri, 2021. Iruasum Polri, 2023. Rafli Amar begitu familiar di telinga publik. Hal itu berkat jabatan Humas yang disandangnya. Sejak menjadi kabit Humas Polda Metro Jaya pada tahun 2009. Ia lalu naik jenjang menjadi kabak Karo Penmas Divisi Humas Polri pada tahun 2010. Sebagai Karo Penmas Divisi Humas Polri yang pernyataannya kerap menghiasi media, televisi, koran, dan radio. Tampilannya begitu tenang dengan komunikasi yang jelas. Setiap informasi menyangkut kepolisian menjadi tidak lengkap tanpa statement pasti bintang 3 berdarah Minang tersebut. Sementara itu nama Ahmad Dhafiri mulai dikenal publik saat menjabat sebagai Kapolda Yogyakarta. Saat menjabat sebagai Kapolda Diyue Ahmad Dhafiri telah menangani sejumlah kasus. Salah satunya menindak pelaku aksi kekerasan di jalanan yang sering disebut Masyarakat Yogyakarta dengan istilah litik. Selain itu mantan Kapolda Banten itu juga berhasil menangani kasus berita hoaks yang mencatat nama Gubernur Diyue Sri Sultan Hamengkubwono X. Komjen Boy Rafli Amar terakhir melaporkan kekayaan pada laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara saat ditunjuk menjadi kepala BNPT pada tahun 2020. Suami dari Irawati Rafli Amar ini tercatat memiliki total harta mencapai 6,45 miliar rupiah. Mantan Kadif Humas Polri itu memiliki tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan Lebak Banten senilai 4,9 miliar rupiah dan memiliki harta bergerak lainnya sebesar 760 juta serta kas dan setara kas 241,1 juta rupiah dan tercatat memiliki utang sebesar 144 juta. Komjen Ahmad Dhafiri juga kali terakhir melaporkan kekayaan ke LHKPN pada 2020 lalu ketika itu dia masih jadi asisten Kapolri Staff Logistik yang tercatat memiliki kekayaan hingga 6,55 miliar rupiah berdasarkan data kekayaan terbesar berasal dari aset tanah dan bangunan dengan total 4,95 miliar rupiah tanah dan bangunan tersebut tersebar di beberapa tempat mulai dari kota Tangerang, Tangerang Selatan, Indramayu, hingga Bandung Barat. Ada pun harta dan bentuk khas dan setara kas senilai 900 juta rupiah Suami dari Diana Wahyuni ini juga melaporkan harta bergerak lain yang senilai 200 juta rupiah Masih dari data LHKPN Boy Raffi Ahmad memiliki beberapa kendaraan berupa 3 mobil dan 4 sepeda motor dengan rincian mobil Hyundai Tucson 2011, 135 juta rupiah mobil Toyota Fortuner 2012, 325 juta mobil Toyota Innova 2010, 175 juta rupiah motor Honda 2037 juta rupiah motor Honda 2006 juta rupiah motor Honda A 2006 7 juta rupiah motor Yamaha 2011 9 juta ada pun Ahmad Dhafiri diketahui memiliki 3 unit SUV di garasinya antara lain Toyota Land Cruiser Modif 1981 50 juta rupiah Honda CR-V2010, 200 juta rupiah hingga Honda HR-V2018, 250 juta rupiah